Pia Pemirsa, ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sarulangun menggelar aksi unjuk rasa di Kekantor Bupati Sarulangun dan DPRD Sarulangun. Mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan gaji BPD karena mereka menilai hanya perangkat desa yang dianak emaskan, sementara BPD diabaikan. Ratusan anggota BPD sekabupaten Sarulangun kami sepagi mengadakan aksi unjuk rasa menggeruduk kantor Bupati Sarulangun dan kantor DPRD Sarulangun. Abdul Halim, koordinator aksi, menyuarakan dengan lantang sebagian kebijakan desa, BPD yang merupakan pengawasan desa menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan tunjakan BPD yang selama ini diterima hanya sebesar 500 ribu rupiah per bulan yang dibayarkan selama 3 bulan sekali dan dianggap tidak layak. Dalam aksi tersebut, Halim meminta kepada pemerintah kabupaten untuk dapat memikirkan nasib ratusan BPD di Kabupaten Sarulangun dan menaikkan gaji mereka minimal disetarakan dengan perangkat desa sebesar 2,2 juta rupiah per bulan. Untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami sebagai BPD selama ini yang menjadi poin utama yaitu terkait dengan perjalanan kalau selama ini gaji BPD tidak setuai dengan apa yang kami harapkan. Tentang diantaran anggota BPD. Jadi itu kami yang berkata tidak cukup laku selama ini yang menjaga kami selama BPD. Kami telah bersepakat sama BPD di Kabupaten Sarulangun menyajukan kepada Bapak Bupati kemudian kepada Kedua DPRD Sarulangun. Selain itu, para demonstran ini juga menyatakan sepakat untuk tetap meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD Sarulangun agar menaikkan gaji BPD karena gaji yang diterima selama ini dinilai tidak layak dengan beban kerja yang dialami BPD Sarulangun. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporkan.